Jika setelah melakukan hard reset Samsung Galaxy J2, namun kita terkendala dengan verifikasi email seperti ini, dan kita tidak tahu dengan email sebelumnya yang digunakan pada hape ini, maka solusi termudahnya adalah dengan melakukan bypass akun Google. Dan biar tidak salah paham, ikuti terus video ini sampai selesai. Ini kita kembalikan dulu. Jika menggunakan bahasa Indonesia, kita ubah dulu ke bahasa English. Kemudian kita aktifkan talkback dengan menekan tombol home 3 kali. Nah, jika muncul menu ini, klik exit 3 kali. Selanjutnya, kita matikan dulu talkback-nya dengan menekan tombol home 3 kali. Kemudian kita lagi bahasanya ke bahasa Indonesia. Setelah itu, aktifkan lagi talkback-nya. Tekan 3 kali, tombol home. Selanjutnya, bentuk huruf L pada layar. Selanjutnya, pilih setelan talkback. Nah, di sini kita matikan lagi talkback-nya dengan menekan tombol home 3 kali. Selanjutnya, scroll ke bawah. Klik kebijakan privasi. Kemudian, buka dengan browser internet. Pada address bar, ketikan Google Akun Manager 5.1. Selanjutnya, klik masuk ya kalau di sini. Nah, ini kita pilih yang paling atas aja ya. Yang dari apkmirror.com Kita klik. Tunggu sampai halamannya terbuka. Setelah terbuka, cari tombol download. Scroll ke bawah ya. Nah, kemudian klik download apk. Nah, ini sudah mulai mendownload. Kita biarkan saja. Selanjutnya, ke address bar lagi. Klik, diketik quick shortcut maker. Seperti ini ya. Kemudian, cari lagi. Nah, biar gak ribet, kita pilih yang dari apkmirror aja ya kalau ada. Nah, ini ada nih. Dari apkmirror.com lagi. Kita klik. Setelah terbuka halamannya, cari lagi tombol download. Dan klik tombol downloadnya. Dan tunggu sampai proses download selesai. Selanjutnya, disini kita mau lihat hasil downloadnya ya. Pilih tab bookmark. Kemudian, geser ke tab history. Itu yang paling kanan ya. Kemudian, pilih riwayat unduhan. Diklik. Nah, disini sudah ada 2 apk ya. Kita install dulu semuanya. Dan yang pertama, kita install dulu Google Account Manager. Nah, ini yang bawah ya. Jika seperti ini. Klik pengaturan. Terus, beri centang pada sumber tidak dikenal. Sumber tidak dikenalnya diaktifkan ya. Selanjutnya, klik install. Jika sudah, pilih selesai. Lanjut, install apk yang kedua. Yang paling atas itu ya. Diklik. Kemudian, pilih install. Nah, jika sudah, langsung pilih buka. Pada kotak pencarian, kita ketik akun Google. Biar mudah ya. Nah, itu ada pengelola akun Google. Diklik. Nah, ini klik pengelola akun Google. Kemudian, pilih yang ketikan email dan sandi. Selanjutnya, pilih coba. Nah, disini klik tanda titik tiga yang di pojok kanan atas. Masuk browser. Klik OK. Nah, disini silahkan masukkan email. Yang penting aktif aja lah ya. Yang penting bisa dibuka. Boleh sembarangan, asalkan bisa dibuka. Gunakan email yang biasa dipakai aja dulu. Nanti kita bisa hapus. Selanjutnya, masukkan kata sandi. Jika sudah, klik masuk. Tunggu prosesnya. Nah, disini kita restart dulu HP-nya. Ini sudah selesai ya. Proses bypass-nya sudah selesai. HP-nya kita restart dulu. Nah, jika sudah begini, tinggal di klik-klik aja. Seperti biasa. Ini berikutnya. Berikutnya. Lewati. Lewati saja. Di sini juga lewati. Lewati. Selesai. Nah, ini sudah bisa masuk ya. Sekarang kita coba hapus aja ya. Email yang tadi dimasukin, kita hapus. Demikian cara bypass Samsung Galaxy J2. J2. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.